Sementara itu Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri telah menerima undangan HUD ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara. Meski demikian, Hasto menyebut Megawati masih melihat situasi. Pasalnya saat ini, Putri Presiden Soekarno itu masih menaruh perhatian pada persiapan pasukan pengibar bendera pusaka yang akan dikirim ke IKN. Undangan sudah diterima, bahkan diserahkan oleh Mas Pramono Anung dalam kapasitas beliau sebagai Menteri Sekretaris Kabinet. Sehingga undangan sudah diterima dan kemudian ditimbang-timbang karena 17 Agustus. Ini kan merupakan suatu peristiwa yang maha penting, yang mengandung nilai-nilai patriotisme yang begitu besar, hasrat untuk mewujudkan kemerdekaan yang sejati-jatinya. Sehingga Ibu Megawati telah menerima undangan tersebut dan nanti akan, ya tentu saja, akan diharapkan. Namanya undangan kan untuk dapat memenuhi undangan, tetapi kita juga melihat situasionalnya. Karena Ibu Megawati saat ini concern terhadap persiapan untuk paski beraka yang akan dikirim ke IKN. Terima kasih telah menonton!